Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi dalam mata kuliah manajemen operasi Untuk mahasiswa mahasiswi akuntansi syariah semester 5 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Mengenai strategi operasional Atau ya sudah saya singgung kemarin Operasional kita serap dengan bahasa yang lain jadi operasi Dari bahasa inggris operation gitu Oke kita bahas dulu mengenai definisi strategi operasi Jadi strategi operasi ialah suatu visi Dan fungsi operasional yang menentukan arah pengambilan keputusan Jadi tujuan atau inti dari strategi Bagaimana keputusan itu bisa diambil secara tepat Nah untuk menuju ke situ perlu diperlukan strategi dalam hal operasional Dan visi dalam strategi operasional harus terintegrasi dengan strategi bisnis itu sendiri Jadi harus dibedakan ya antara strategi bisnis dan strategi operasional Karena strategi operasional ya merupakan bagian dari strategi bisnis itu sendiri gitu Jadi tidak bisa dibisahkan Dalam hal ini ada tiga generik bisnis strategi yang merujuk pada Porter ya Michael Porter tahun 80 Yaitu low cost production Jadi produksi dengan biaya yang rendah Dengan hasil yang tinggi Nah ini menjadi tantangan sebetulnya Bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas Dengan kuantitas banyak Tapi biaya produksinya rendah Bisa tidak kira-kira Nah itu yang akan dibahas Pada materi-materi berikutnya Ada perhitungan-perhitungan khusus Untuk efisiensi ya Untuk meminimalisir biaya Kemudian yang kedua Product differentiation Diferensi produk Jadi harus ada pembeda Jangan sampai membuat produk yang sudah Mainstream ya di pasaran Jadi tidak ada kebaruannya Tidak ada yang bisa membedakan menjadi ciri Dari produk itu sendiri Kemudian yang ketiga Market segmentation Segmentasi pasar Bangsa pasarnya ini harus Diberhatikan juga Tidak sampai salah Memilih ketika Mau perluasan gitu ya Ekspansi wilayah Itu harus dirumuskan strategi yang tepat Selanjutnya ini tadi Kalau kita sebut visi Ada juga misi Jadi misi itu sesuatu yang menjelaskan Menjelaskan atau menyatakan tujuan Dari fungsi operasi terkait strategi bisnis Misi juga harus menyatakan prioritas Skala prioritas Dari berbagai tujuan operasi Mulai dari yang terkait dengan biaya Kualitas hingga Flexibilitas Midtime dan sebagainya Contoh ini contoh Kalau visi Biasanya singkat Misalkan di bidang pendidikan Unggul Intak dan intak Yang gampang dihapal Tapi kalau visi Penjabaran dari visi itu Ada banyak biasanya Dan biasanya dalam kata kerja Contohnya ini Menyediakan produk Sesuai permintaan pasar Dan terus berkembang menjadi perusahaan Yang berkualitas Dan memimpin pasar Di bidang elektronik Contoh misi Selanjutnya Kita bahas mengenai tujuan Dari operasional Yang pertama dan yang utama Yaitu Meminimalisasi biaya Ini kalimat yang baku ya Biasanya Pakai bahasa Meminimalisir Padahal di bahasa Indonesia Kayaknya gak ada deh Akhiran sir gitu ya Dania isasi Jadi biaya itu Diperkecil Sehingga Nanti tujuannya adalah Untuk mendapatkan laba yang tinggi Pendapatannya tinggi Biayanya rendah Itu kan nanti kalau dikurangi Labanya akan tinggi Dan Biaya yang Menyumbang Tertinggi Biasanya Selain dari biaya iklan Itu adalah biaya sumber daya manusia Maka Sering Sekali terjadi Apa PHK Atau yang lainnya Untuk pengurangan gaji Begitu ya Biasanya Apalagi di covid Seperti ini Contohnya banyak ya Misalkan Di bidang sepak bola itu ya Ada Lionel Messi Harus pindah karena Untuk mengurangi biaya Agar Laporan posisi keuangan Barcelona harus Tetap terjaga Itu kan dipatasi Kemudian kualitas tinggi Nah ini Tujuannya adalah Dari operasi atau Produksi Yaitu ya Menghasilkan produk dengan kualitas tinggi Tidak hanya Yang laku saja Karena Belum tentu yang berkualitas itu yang laku Terkadang Kualitas biasa saja tapi laku Tapi Yang Paling penting adalah Bagaimana kualitas itu tinggi Soalnya Kalau sudah kualitas tinggi Itu akan berbanding lurus Dengan tingkat Kelakuan Apa itu kelakuan Ya Payu apa Bahasa Indonesanya ya Yaitulah Selanjutnya adalah Fleksibilitas operasi Fleksibel Jadi Tidak Saklak Tidak kaku Selanjutnya adalah Pengiriman dan Pelayanan Ini Ini juga harus Pelayanannya ya Yang Kelima ya Apalagi Masalah pengiriman Sekarang kayaknya sudah tidak Menjadi hal yang susah Itu di Era Disrupsi katanya ya Sudah Melampaui kemarin RE4 Revolusi industri 4 4.0 Sudah 5 katanya 5.0 Society Apa itu Masyarakat yang Dimana itu Itu harus Perlu Pembahasan itu Dan Jangan sampai kita Tertinggal Selanjutnya Untuk Kemampuan Khusus Operasional Maksudnya apa Kemampuan Untuk Beroperasi Dan menghasilkan Output Yang lebih Unggul Dari pesaing Ya Kamu Lihat Sendirilah Usaha Apapun Sekecil Apapun Apalagi yang Besar Pasti ada Pesaing Dan Pesaing juga Terkadang Jangan Dilihat Negatifnya ya Terkadang ada Positifnya Meskipun Barangkali Negatifnya Lebih banyak Tapi ya Tergantung Pemikiran Kita Kadang-kadang Kita butuh Pesaing juga Yang Selanjutnya Kemampuan Ini harus Berkaitan Dengan Misi Operasi Misalnya Jika Operasi Bermisi Untuk Unggul Dalam Pengenalan Produk Baru Maka Diperlukan Kemampuan Khusus Di bidang Yang terkait Dengan Pengenalan Produk Baru Tersebut Banyak Contoh-contoh Yang lain Mengenai Kemampuan Khusus Operasi Oke Kita Lanjut Ke Bagian Berikutnya Yaitu Mengenai Model Strategi Operasi Ini Dalam Bentuk Gambar Harapannya Kalian Bisa Membuat Analisis Dalam Bentuk Paragraf Atau Alinea Jadi Strategi Operasi Ini Kaitannya Erat Dengan Keputusan Taktikal Taktis Disini Ada Dua Yang Perlu Dipahami Dari Internal Maupun External Yang Akan Mempengaruhi Strategi Ini Tadi Sudah Kita Bahas Mengenai Misi Kemampuan Tujuan Kebijakan Belum Ya Nanti Kita Bahas Slide Terikutnya Mengenai Kebijakan Operasi Setelah Kita Menghasilkan Sesuatu Rumusan Dari Pihak Internal Maka Kita Harus Memperhatikan Analisis Eksternal Yang Pada Akhirnya Menghasilkan Keputusan Taktis Kita Kebijakan Operasi Dulu Sebelum Yang Secara Luas Strategi Bisnis Contoh Real Di Bidang Kebijakan Ada Beberapa Contoh Pilihan Strategis Ini Kebijakan Strategis Terlihat Dari Tipe Kebijakan Dari Prosesnya Bidangnya Ada Renang Proses Otomasi Aliran Proses Nah Pilihannya Membuat Atau Membeli Gitu Ya Apa Kemudian Handmade Handmade Itu Berarti Pakai Tangan Kosong Kemudian Mesin Atau Pakai Mesin Gitu Itu Pilihan Strategis Yang Sebetulnya Kalau Misalkan Kita Offline Bisa Kita Praktikan Menggunakan Angka-angka Perhitungan Perhitungan Mana Yang Lebih Evisien Mana Yang Harus Dipilih Untuk Kapasitas Bisa Dilihat Dari Bidang Ukuran Mudah Dari Lokasi Apakah Yang Dekat Pasar Atau Di Luar Negeri Dan Seterusnya Persediaan 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 Bidang Bidang Dilihat Dari Seki Jumlah Mau Persediaan Tinggi Atau Rendah Distribusinya Kudangnya Mau Terusat Sentralisasi Atau Tersebar Desentralisasi Sistem Pengawasannya Mau Ketar Atau Longgar Dan Seterusnya Dari Seki Kualitas Pendekatannya Mau Preventive Cekahan Atau Inspeksi Dari Seki Supplier Pemasok Ada Seleksi Biaya Atau Kualitas Balisan Kerja Ini Juga Spesialisasinya Mau Tinggi Atau Rendah Sistem Gaji Mau Incentive Atau Tidak Staffing Banyak Atau Sedikit Itu Berbagai Macam Pilihan Kebijakan Kebijakan Operasi Tentunya Selanjutnya Untuk Tipe Strategi Operasi Ini Secara Seluruhan Kriterianya Yang pertama Dilihat Dari Kondisi Pasar Tergantung Strategi Bisnisnya Mau Strategi A Ini Yang Biaya Rendah Atau Yang B Ini Inovasi Rendah Kalau Biaya Rendah Ini Harus Pekat Terhadap Harga Kemudian Kalau Yang Inovasi Rendah Pekat Terhadap Produk Venture Nah Ini Bisa Dipakai Apabila Kondisi Pasar Masih Baru Kalau Inovasi Rendah Tapi Kalau Pasarnya Sudah Jenuh Sudah Banyak Itu Bagaimana Kita Memilih Strategi Dengan Biaya Yang Rendah Terkait Dengan Misi Operasi Dan Tujuan Ini Penekanan Pada Biaya Rendah Itu Harus Mempertahankan Mutu Dan Pengiriman Dapat Diterima Tapi Kalau Inovasi Rendah Penekanan Pada Fleksibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pengiriman Yang Terakhir Dilihat Dari Kemampuan Khusus Operasi Yaitu Biaya Rendah Melalui Proses Teknologi Yang Superior Tuh Tentunya Ini Kadang Jadi Dilema Dengan Teknologi Tinggi Biasanya Dengan Terpaksa Harus Padat Modal Jadi Tidak Padat Karya Lagi Harus Mengurangi Karyawan Atau SDM Kemudian Untuk Inovasi Rendah Cepat Dan Dapat Dipercaya Dalam Mengenalkan Produk Baru Melalui Otomatisasi Yang Fleksibel Itu Berbagai Macam Kriteria Dari Strategi Bisnis Yang Strategi A Biaya Rendah Atau Strategi B Inovasi Rendah Ini Kesemuanya Merupakan Bagian Dari Tipe Strategi Operasi Materi Kita Hari Ini Yaitu Contoh Contoh Mungkin Apa Namanya Konseptual Untuk Perhitungannya Sekali lagi Karena Ini Masih Online Tidak Bisa Secara Detail Menggunakan Angka-angka Tapi Saya harapkan Bisa Dipahami Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Kira Cukup Kalau Ada Pertanyaan Tanyakan Saja Di Grup VA Jangan Lupa Absen Dan Tugas Dikerjakan Saya Akhiri Semoga Jadi Orang Sukses Semua Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh